Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mati sebulan lagi, tiga bulan lagi Allah bikin ubat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bila minum itu kalau sekali gak makan, tiga hari bisa mati tapi kita akan mengakankan itu hal yang biasa gak ada duit-duit sehutang, terus dia yang kebiasa ini kalau ulama masalah besar punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama sehingga Allah gak malu ketika ngendikan puluh wasrobu, gak malu karena makannya urgen, sangat penting dan Allah gak malu, meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengitakan kamu makan karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit tapi kalau makan adalah kebutuhan kita saat sakit maupun saat makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah tentu itu sulit satu bahwa faktanya kita sudah gak bisa komunikasi dengan Allah karena gak ada wahyu lagi sehingga dari kehadi-hadihan ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya beliau menjawab saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi di bawah naungan nangit jika saya mengatakan naku lufil Quran jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui itu kehadian-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin Nasetik tapi teori ini berbanding paradok berbanding ekstrim ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk kedua sebagai bayanan sebagai penjelas dan ini yang saya akini kalau saya bagai penjelas Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan dan Quran mensifati dirinya wal kita bilmubin demi kitab yang memberi penjelasan sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Quran dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran senak hergonya itu melintir Quran tapi gak memahami Quran tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu iya logikanya gampang begini kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah ketika Quran turun itu pendengarnya itu gak ada yang muslim belum ada santri gelerboyo gak ada santri sarang pendengarnya itu non muslim gak ini sampe nangen-nangen ketika Quran turun itu pendengarnya muslim atau non muslim non muslim andekan Quran itu turun gak difahami orang kafir maka lalu objeknya siapa sasarannya siapa nah sebab itu akan aneh kalau kita yang mondok misalnya ngaji edkon ngaji alfiah ngaji ulumul Quran apa saja kemudian anda gak faham Quran padahal orang kafir saja bisa faham nah ini tantangan bagi kita seng kafir woy so faham Quran masak kita santri gak gak faham Quran makanya begini di antara awal-awal periode magia ada surat disebut kuliah ayuhal kafirun katakan Muhammad ya'ihal kafirun karena mukhotobnya atau lawan dialeknya nabi adalah orang-orang apa kafir mereka paham ketika dijelaskan Quran paham dan sebagian mereka menjadi mu'min karena paham itu termasuk isi makalah yang saya utarakan disini mereka tanya ya Muhammad karena orang kafir jahiliya itu punya tren yang namanya Tuhan itu fisik mereka punya lata punya uzza punya hukbal sehingga kalau Tuhan Tuhan kita ini dari batu Muhammad katanya anda punya Tuhan yang berbeda lalu Tuhan anda ini dari emas atau dari pera turunlah ayat ul huwa wahu ahad allahu somad lagi-lagi mukhotobnya adalah orang kafir makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab ilmu tentang firkoh-firkoh dalam Islam bahwa kesalahan terbesar orang khawarid sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari nanti saya mencari di Jus 4 atau di Jus 3 pokoknya di bab Bapu Qitalil Khawarid karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari orang-orang khawarid atau kalau sekarang orang-orang radikalisme itu meneliti Quran kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam korbannya orang Islam padahal awal mulai ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir ini celaka betul karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Shafi'i ketika Quran turun ini gak ada orang Islam yang ada orang kafir sehingga mukhotobnya adalah orang kafir tapi ayat-ayat ini nanti dipakai khawarid untuk meng-counter orang Islam sehingga mereka mudah meng-kafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah meng-kafirkan orang kafir sekarang ayat itu dipakai meng-kafirkan orang Noah ini sangking gebleknya orang apa makanya kata kita Fatul Bari yang menyarai Bukhari itu yang mendorong orang khawet seperti itu adalah jaluhum bisyariah memang mereka benar-benar bodoh benar-benar goblok misalnya kita misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh kemudian kita gak bisa melakukan apa yang kita katakan terus kita oke lah kita kena kritik misalnya atak murunan nasabildirin watan saona anfusakum mba antum tas lunal kita terus kita katanya bisa ngomong tapi gak bisa melakukan terus dikritik dengan ayat itu itu mestinya gak tepat karena itu asbabiluzilnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam tapi mereka sendiri gak mau Islam kemudian turun ayat atak murunan nasabildirin perbandingannya begini misalnya ada orang Islam taruh saja Zahid Zahid itu maling ya maling konsisten dia maling yang sampai tua terus menurut anda Zahid yang muslim ini muslim Zahid itu muslim tapi maling jangan bilang maling tapi muslim dia itu kemudian Zahid bilang ke anaknya cung gue jadi maling dia santri yang soleh yang maling bapak enggak ini menurut analisis usul Fekih ngomongnya Zahid itu benar apa salah benar kan nasihatnya ya benar ngomongnya juga benar kamu gak bisa ngertik Zahid kamu bisa ngomong tapi gak bisa melakukan gak bisa jadi itu hal yang berbeda misalnya memerintahkan barang baik itu baik mengatakan yang itu ya wajib berarti Zahid tetap kena Khitab kamu harus nasihati anak secara benar kamu juga harus ngomong hukum secara benar lalu ketika Zahid ngomong hukum secara benar dia berarti sudah melakukan dua kebenaran yaitu ngomongnya benar nasihatnya benar dia salah perilakunya tetap maling tapi jangan karena dia maling lalu seomongannya gak salah juga berarti salahnya malah tiga makanya ini ini pentingnya ngaji sama ulama sama ahli usul Fekih jadi gak bisa dicampur adukkan Zahid gagal dalam perilaku tapi jangan gagal lagi dinasehat nanti kalau dia gak nasehati maka anaknya terus maling alasannya niru bapaknya karena bapaknya kalau mau nasehati nanti disemprit sama santri-santri pak sama nasehati anak anaknya sama maling sama diwe maling gak bisa cari Zahid itu malayudraku kulluh layudraku apa kulluh atau bahasa populernya al-maisur leskutu bilmaksir misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib hanya bisa jurumiyah apa yang muda fatul mu'en cia burde bulat maknanya bulat kamu gak boleh ngomong kini ceng kue sebagai muridku itu menurut aku mak gurumu goblok takrib gak boleh ngelangkai guru gak sopan gak boleh tetap kita ngomong ceng kue 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 aku kue kue alim fatul mu'en alim fatul wahab sama gak bisa protes pak guru sendiri gak bisa gak bisa kebenaran tetap sebagai kebenaran sempurna kita gak kuat melakukan gak bisa melakukan lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita untuk orang yahudi hatta murunan nasa bilbiri watan saona anfusakum waantum dasunal kitab sebab itu istidilal dengan quran itu memang resikonya tinggi kalau tidak bagi mutabakhir karena itu tadi ini harus ada pengetahuan yang luas tentang asbabin usun tentang kriteria nah kalau terpaksa saya katakan terpaksa kalau terpaksa kita itu itu boleh tapi itu terpaksa bahwa Allah mengkritik orang yang bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan tapi itu cara usul fakta itu runyam teori ini runyam sekali fatal sampai lihat di kitab bajuri atau di kitab kitab fakta yang lain ketika Sohibil Burdah atau Sohibil Burdah itu yang Imam Bushiri itu Muhammad bin Bushiri ini itu salah nama tapi sekadang populer sebetulnya Imam Bushiri itu Sohibil Burdah bukan Sohibil Burdah tapi sekadang terkenal Burdah kita ikut-ikutan ikut-ikutan Allah Burdah Imam Bushiri itu ngeluh saya ini orang yang banyak kesalahan diantara salah saya adalah saya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan yaitu saya ngomong misalnya orang supaya tahajud saya tidak tahajud saya ngomong orang supaya sholat sunat saya tidak pernah sholat sunat itu sarahnya itu yang menyarai itu kan Imam Bajuri itu yang sarah Burdah itu mengkritik begini kalau anda ngendikan itu yaitu dalam konteks anda mengkritik diri sendiri oke tapi omongan anda salah karena karena secara khusus fatal fatal fatalnya begini misalnya saya tidak pernah tahajud ya mungkin itu nyata mungkin itu nyata apakah kemudian saya tidak boleh mengatakan at-tahajudu sunatun apa saya diwajibkan diam hanya karena saya tidak pernah tahajud terus saya seorang Kiai yang haram mengatakan at-tahajud sunat saya harus tetap mengatakan kalau tahajud itu sunat saya kalau punya santri terus saya bilang napas nganggur tahajud tahajud itu sunat karena mengatakan kebaikan pasti bagian dari kebaikan itu sendiri makanya kata Imam Bajuri bagaimana mungkin sesuatu yang jelas baik karena memerintahkan kebaikan menjadi sesuatu yang tercelah hanya karena mengatakan tidak melakukan itu beda jangan karena anda tidak minum teh karena diabetes terus anda kalau ada tamu tidak disukai teh karena saya sendiri tidak minum teh wah ya repot kan itu lagi-lagi tadi orang khawarit salah ketika mengartikan ayat yang harusnya objek kritiknya itu orang kafir kemudian karena koran lama sekali dibaca orang islam sampai orang terlupa kalau koran awalnya turun diantaranya adalah membenahi akidahnya orang kafir sehingga korbannya orang islam itu mirip seperti cerita kita santri-santri kalau punya musuh itu baca Hizip Nasor dulu pengarah Hizip Nasor itu musuhnya orang fasek sehingga di hizip santri orang musuh orang fasek akhirnya yang kena hizip nah ini penting saya aturkan ya sama seperti itu lama sekali koran itu hanya dibaca orang islam dan komunitas muslim sehingga seakan-akan semua kritikan koran itu pada orang islam padahal jelas koran ada kuliah ayuhal kafir jelas mukhotopnya orang kafir sahaja kata lakum dinukum waliyadin ini penting kalau melihat itu koran jelas bisa difahami orang kafir bahkan banyak orang kafir yang menjadi muslim karena faham maknanya apa faham maknanya koran itu jelas sekali itu masyur sekali dialeknya nabi dengan walid bin muhir dengan utbah dengan banyak sekali termasuk dengan abu jahal dengan abu lahab bahkan orang-orang kafir korej itu menyewa namanya musaylama al-gadab kalau disini mau baca musaylama atau musaylimah trennya disini pakai fatrah ya itu entah entah tidak tahu masalah yang mana karena kalau dalam ilmu riwayat itu sekali salah baca itu kasus betul kayak sa'id bin musayyab atau sa'id bin musayyab itu ketika beliau sugeng itu kalau dipanggil sa'id bin musayyab itu marah besar karena sa'id al-musayyab itu yang ditawan makanya beliau bilang saya al-musyur itu dibaca sa'id bin musayyab padahal dia tidak mau dipanggil sa'id bin musayyab sa'id sa'id bin musayyab karena nama ini penting pentingnya begini ini kata rasulullah kalau sedang guyan kata nabi kamu itu sekali-kali mikir kenapa saya ini diberi nama Allah muhammad ini hadis suhaid di bukhori ada di kitab adab banyak cetak ini kenapa ya rasulullah Allah seneng bingung kata rasulullah karena abu jahal kalau manggil saya jadi bingung itu kalau orang arab kan pasti tahu maknanya muhammad maknanya orang yang terpuji jika kalau abu lahab ngomong itu jadi paradok hei orang yang terpuji kamu bohong kan jadi aneh ya muhammad kazzabda hei muhammad kamu bohong kalau diterjemahkan hei orang terpuji kamu itu akhirnya sobat tertawa-tawa karena cik pinter pengiran milih nama kamu ya rasulullah karena ini bingung kan musuh makanya kalau kamu anak kiai itu anak kamu panggil namakan saja agus pasti satu pondok manggil gus semua itu aman oh itu yang enggak seneng tetap panggil gus karena kalau untuk gus putra kiai butuh di bapak kiai itu ada triknya itu anaknya dinamain itu rasulullah itu sudah dipilih sedemikian rupa oleh Allah perilakunya benar akwal benar saknamanya juga benar sehingga ketika Abu Jahal Abul Habtah bahwa nama Muhammad ini problem karena ini maddh maddh itu memuji sehingga mereka kalau mencari Muhammad itu bilang mana orang yang tercelah terus orang-orang kuras tidak paham kamu nyari isi apa akhirnya mereka bilang anak Muhammad dan saya cari Muhammad akhirnya bilang Muhammad lagi itu koran juga main di ranah nama sehingga Abu Jahal itu namanya kan Abu Hakam orang islam dari awal memanggil Abu Jahal karena kalau sampai kita manggil Abu Hakam kita akan ngalami paradok ya Abu Hakam hei bapak dari semua kebijakan kamu beginikan kacau makanya dari sini orang tidak boleh salah salah ini penting kola torakan karena kadang menganalisis koran itu satu bilisanin arobiyimubin kata imam syafi'i diantara kata imam syafi'i diantara aturan pokok memahami koran adalah dia malian bil arobiyah dia sangat sangat menguasai basara itu masyur dalam dialat imam syafi'i sama kalau ngaji takrib atau fatul mu'in syarat sah nyata yang memlil musafir itu apa tola bulma mencari apa sampai kalau di takrib dicontohkan kalau di tempat atas nyari ke bawah kalau ke bawah nyari ke atas imam syafi'i ditanya bagaimana anda berpendapat bahwa tola bulma itu wajib untuk menjadi disahnya tayammu terus mam syafi'i faqoro'a fa'lam tajiduma'an kamu pergi kemudian fa'lam tajiduma'an kamu tidak menemukan air terus mam syafi'i mengatakan la yukolu lima lam yatlub lam yajid wa'innama yukolu lam ya'rif orang yang tidak pernah mencari itu tidak bisa dikatakan lam yajid tidak menemukan kalau belum mencari namanya tidak tahu padahal Quran bilang kamu pergi kemudian kamu tidak menemukan air tidak menemukan itu berarti harus mencari dulu baru dikatakan lam yajid tidak menemukan kalau tidak pernah mencari namanya tidak tahu hanya gitu jadi ilmu bahwa tolak bulma itu wajib karena Allah mengatakan fa'lam tajidu ma' la yukolu lima lam yatlub lam yajid wa'innama yukolu lam ya'rif orang dikatakan tidak menemukan berarti setelah mencari kemudian kesimpulannya tidak menemukan kalau belum mencari namanya tidak tahu dari sini mam safi istidhal wajib tolab ini namanya malian bila arabia dia menguasai bahasa arab begitu juga ulama ulama sufi itu ada cerita bayazid al-bustami itu ada muridnya baca ayat orang-orang taqwa itu digiring digiring menuju surga itu dia nangis muridnya kaget ini guru saya tidak benar ini ada cerita surga tapi dia malah nangis karena ayatnya itu digiring terus kata abu yajid mereka itu dimana saja masa ke surga kita butuh digiring ke surga itu kan nikmat ngapain butuh digiring saya tidak mau kata dia abu itu gak mau digiring ke surga itu gak mau muridnya kaget memangnya mau neraka kan itu pikir hanya ternyata ternyata jawabnya sederhana saya pas itu sudah dekat sama Allah sehingga gak perlu digiring kemudian saya sudah panitia kiamat pas itu jadi gak perlu digiring nah ini nanti penting nanti penting jadi satu aturan ilmu ulu mulquran saya di rumah itu istiqomah ngajar kuaidul asasiyahnya Sayyid Muhammad yang dulu ditulis abahnya Ziddadul Itkon oleh Sayyid Talawi kemudian Ziddadul Itkon itu tentu dari kitab Itkon dari Sayyid Talawi dulu ngarang kitab Faidul Khobir sarahnya Faidul Khobir sama Sayyid Muhsin Al-Musawwab dulu dari Padang tapi hidupnya di Muka itu ternyata ada ayatnya Sekarang saya tanya menurut Anda semua orang kena hisap tidak menurut Anda ketika di Maksar semua orang kena hisap pasti kita menjawab iya tapi kata Sayyid Muhammad itu keliru tidak kebayang orang seperti Nabi kena hisap pasti yang kena hisap itu orang-orang yang tidak jelas misalnya Nabi jelas baiknya harusnya yang langsung tidak kena hisap karena tidak mungkin seorang saksi kok diaudit tidak mungkin saksi itu di pengadilan kan tidak tersangka tidak terdakwa dia tidak boleh diintervensi oleh Hakim nah Rasulullah ketika kiamat ketika itu jelas Rasulullah sudah dekat pas Maksar itu ada Allah ada Rasulullah ada Jibril kemudian Nabi itu mengidentifikasi ditanya sama Allah benar ini umatmu ya ini umatmu ya kalau yang tidak jelas ya Nabi lama jawabnya makanya kamu jangan jadi orang gak jelas nah itu kalau sekali gak jelas itu Nabi lama sekali nah artinya begini yang kena hisap itu meskipun kata Said Muhammad meskipun dohirul Quran itu menetapkan asbata umum malhisap tapi zuhirnya yang sama juga menafikan hisap itu karena gak mungkin gak kebayang kita malaikat berani menghisap afdhulul khalqi sama bisa bayangkan malaikat mengaudit Rasulullah sallallahu 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 ahab dalhul khalqi ilah Allah bencil aku mencet mau jajar Allah sampai dini kan sudah indah lalu mengkar nangkir juga sama sama bisa bayangkan mengkar nangkir tanya Nabi Muhammad tesnya susah karena kalau Rasulullah terus ditanya waman Nabi Yuka itu kan bisa kiamat paham makanya kata Sayyid Muhammad ini kan teman-teman tanya bicara alim tafsir saja caranya satu apal koran dua apal sohai muslim tiga semua orang sudah mati tinggal kamu yang alim itu mesti aman nah kalau sampai tanya saya apa buktinya kalau orang tertentu tidak kena hisap buktinya tadi misalnya mongkar nakir adalah malaikat penakut membawa ketakutan sementara para wali ini jelas malaikat kena konstitusi malaikat harus mengatakan ke para wali padahal padahal nabi tentu para wali saja malaikat kena aturan kamu harus bilang hei para wali kamu jangan susah jangan gentar kamu harus gembira kamu bisa bayangkan misalnya mongkar nakir bawa godo atau orang kalau dipukul walang walang kemudian kamu bayangkan si abdul qadir ngalami itu abu hasan as adli ngalami itu kalau itu ngalami gitu semua ngapain kita jadikan mursid kan sama nasibnya dengan kita nah zuhirul quran mengatakan asbatal hisabah tapi zuhirul quran di ayat yang lain lam yusbid al hisabah makanya tadi umum quran juga ditaksis dengan muqayyid yang mutlak ditaksis dengan yang muqayyid yang muqmal ya sama seperti itu aturannya seperti itu ditaksil sama yang mufassol sama orang kafir yang jelas sampai bisa bayangkan malekat ngaudit fir'on cik kurang penggawaan ini misalnya abu lahab diaudit oh malekat celokom cik berarti dia gak percaya sama pernyataan Tuhan tabat yada abu lahab malekat ngaudit abu lahab mungkin bisa dikul cek 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 nah yang seperti ini masuknya kategori mereka yang kafir jadi ada orang-orang kafir yang jelas kena aturan jelas kafirnya gak kena hisap yang jelas nabinya jelas wasminya juga gak kena hisap yang kena kita di tengah-tengah tapi ilmu itu ikut main stream karena semua orang bilang ada hisap ya kita ikut-ikut bilang ya sudah gitu saja tapi kalau aslinya rapatnya percaya umumnya uang karena mati ditalkin ya sekitar melok-melokan nalkin tapi kalau katanya gak kebayang pijen wali-wali ditalkin makanya ada di dunia wali ada cerita Robi adawiyah itu termasuk keramat belia itu kalau imam sibahwe kan dalam cerita di awali kan ditanya marob buka ngapun ternikuman mausul istifam wah itu malekatnya gak pernah khataman alfiah kan kalau rofi adawiyah lebih parah lagi beliau itu nangis sekeras-kerasnya nangis terisak-isak dia tersiksa ya Allah engkau itu yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ini orang aneh karena Allah itu adhar 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 sampai imam sibahwe istilahkan akraful ma'arif jadi orang raro Allah sekebet menanjur imam sibahwe kan atas nama dia pakarnahu pertama mengatakan domir paling ma'rifat diantara 6 isim ma'rifat paling ma'rifat itu domir tapi meskipun gitu akraful ma'rif Allah yang paling ma'rifat dari sekian isim ma'rifat itu Allah hanya satu nama yang orang harus kenal semua makanya diantara karamat beliau ketika ditanya orang orang tidak tahu mengajik 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 tidak tahu dia mengajik cara sesuji cara hidah tidak tahu mengajik 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 terus dia tanya lalu Allah mengajik kamu di mana kata imam sibahwe mengampuni saya karena saya orang yang mengatakan ini penting kalau alim gimana ya satu lagi kalau sampai masih banyak orang hidup masih banyak orang hidup syaratnya kamu harus apal Quran apal hadis apal sekian ribu hadis apal sekian ulumul Quran itu kalau masih banyak orang hidup kalau sudah kamu sendiri hidup ya sudah pokoknya isokul huyuh salim sendiri kan tidak ada saingannya makanya kata Syed Muhammad dia mengatakan kita meyakini umum al-kisab berdasar dohiril Quran kita menafikan umum al-kisab bahwa kisab hanya ayaktas suli kaumin duna kaumin juga berdasar dohiril kita percaya semua mayat ditanya mungkar nangkir ya berdasar dohiril ahad kita tidak mengumumkan teks ini juga berdasar dohiril ahad karena malekat mungkar nangkir juga malekat berarti dia kena aturan kalau ketemu para wali Allah takhufu walah tasian faham sebuah maksud ini penting kalau atur jadi makanya aspek sampai bisa memulai kalau ingin jadi orang alim tafsir bisa mulai dari yang mudah yang fekeh saja makanya kata imam guzali kenapa mutazila jadi segoblob itu karena dia tertipu oleh umum matul quran oleh tek-tek umum dia tidak tahu mukhosisnya padahal setiap ayat umum itu pasti ada mukhosis misalnya misalnya begini kalau kamu maknanya fekeh saja contoh yang paling mudah familiar itu fekeh misalnya kita ngaji quran kalau orang dicerai itu idahnya tiga kali masan suci apakah aturan idah seperti ini apa ini semua mutolako idahnya pasti salah satakuru apa orang tertentu ya tidak asal dia mutolako pasti idahnya salah satakuru anda goblok anda salah besar kalau misalnya yang dicerai adalah orang hamil idahnya apa salah satakuru apa watilhamli watilhamli kita butuh ayat lain wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadokna hamlahu sama seperti kita ngaji waladzi naitau faunaminkum wa'idharu nasuha jaya terobas nabi'an fusina arba tak syurim asal wanita ditinggal mati suaminya maka idahnya 4 bulan 10 apa semuanya demikian misalnya orang hamil idahnya biwatil hamil artinya kalau anda tertipu umumatil koran berarti anda sama dengan menghukumi orang ditolak semua idahnya salah satak kur sama misalnya orang sekarang dalil-dalil wama yatawallahum minkum fa'indahum minkum kalau berkawan orang kafir maka dia menjadi kafir itu kan fatah semua nabi'a berkawan orang kafir karena dakwahnya memang sama orang kafir lo coba andekan sama hafal koran itu sama teori itu mungkin menyedihkan coba istilahnya koran wazkur akho'at waila adin akho'um hujah waila samudah akho'um terus semua umatnya yang kafir disebut akho'um akho itu artinya apa saudara mereka yang berkawan sama orang kafir makanya butuh analisis fakir setelah dianalisis fakir ternyata semua nabi diistilahkan waila amatiyan akho'um swa'ibah waila adin akho'um wudah akho'at artinya apa saudara kalau sama tanya lalu logikanya gimana kata kitab-kitab kan waila amatiyan akho'um suha'ibah kalau ada teman buruk jauhi kalau teman baik temani kalau cara usul fakir gampang kancaran maling tapi nak dakwa'i maling apik kan akho'ah ngancah kondakwa'i dandani selesai kan ngancah maling ngelak nak dakwa'i maling apik demenan merodoh ngelak nak didik apik kan itu seperti itu nah ini penting kalau aturakan nah disini ini makanya NO itu punya sejarah panjang banyak wali-wali yang jadap orang syariat bingung ini wali kok berteman orang fasek ya kalau kamu bahasakan teman ya masalah kalau kamu bahasakan ini binaan gak sama yang jawab saja kalau dibahasakan teman masalah gak masalah kan tapi kalau dibahasakan itu binaan selesai kan sama nabi berkawan orang kafir itu gak karena berkawan itu binaan nabi memang nabi itu jadi nabi obyeknya adalah mengislamkan orang kafir ya berlama-lama nabi dialek dengan mereka muasara sama mereka bahkan nabi diharuskan bersikap baik sama mereka itu yang disebut tapi sekarang itu orang sudah gak pakai ilmu orang-orang radikalisme itu gak pakai usul fakti pokoknya kalau ada ayat terjemahnya gini ya sudah itu jadi madhab akhirnya kecelakaan seperti ini semuanya kalau ada ayat sudah apalnya ayat itu saja dia gak mau ngapalkan misalnya ada ayat lagi sehingga ulama kita membagi kafir itu ada harbi kita musuhi ada 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 itu ulama karena tahu gak semua orang kafir itu harbi gak semuanya dimi gak semuanya mu'ahad gak semuanya mustahman kalau harbi oke kita perang kalau dimi ya kita bina kalau mu'ahad ya sesuai perjadian kita kompensasinya apa emojisinya kayak apa tapi apalnya mereka ayat satu satu tema nah celakanya kita yang jadi pondok-pondok yang katanya spesialis ingin alim tafsir apalnya ya satu ayat juga itu kan satu ayat versus satu ayat itu ngeri makanya kalau sama yang tanya saya katanya di acara ini sama yang tanya bagaimana caranya jadi ayat tafsir saya jawab gampang apal Quran apal hadis terus apal ulumul Quran ya misalnya nadirman ya faidul khobir kalau kitab nasar ya minimal itu setengah lanya kalau gak lanya lanya amat ya gak lanya karena kitab tafsir itu gampang teorinya itu mudah sekali misalnya al-ibrah itu biumumil lafti labi khususis sabab itu sama dengan kayak kayak-kayak kaidah feke karena kalau kaidah feke itu saya itu pernah dipisuhi kiai itu ini kisah nyata dipisuhi kiai itu bahasul masail dulu saya itu masih sering mau bahasul masail saya pun pensiun pun dulu saya dengan gusufur putrani bangun itu sering makili podo anwar bahasul masail feke tapi gak tahu ceritanya gusufur jadi dokter tafsir saya juga kalau tahu-tahu menekuni tafsir lama-lama orang itu lupa status saya yang fakih makanya saya itu ya kadang eman karena ini status penting juga tapi status oke itu kadang memang menyesatkan karena begini itu dulu pernah ada bahasul masail itu begini ini kisah nyata ada desainer baju putri untuk putri anak putri kemudian desainer itu menciptakan satu celana pendek atau celana seperempat dengan desain ini pasti kalau dipakai itu auratnya itu kelihatan bagaimana hukumnya desainer ini apa termasuk mimansaroa asayiata karena terjadi kasvil aurat apa enggak rata-rata kalau gusuf-gusuf yang spus-pus desainer itu gara-gara tren pakaian ini membutuh buka aurat tapi saat gusuf alim yang muda-muda entah entah saking belingnya entah saking pinternya enggak tahu bilang begini pak yai yang didesain apa ya celana itu lalu celana itu fungsinya nutupi apa buka aurat ya nutupi lumayan nutupi kalau haramnya dicopot bingung sampai bilang gini wah wah semangat itu kan makanya ini guyon guyon ilmiah repotnya ngadepi orang alim muda itu kan mok gede ngiku ilmiah mok seneng katok seprapet paham kita coba yang menjel anda dalam terlalu vulgar itu tidak rok saja rok mini misalnya rok selutut jangan ngeres rok selutut rok selutut itu desainernya kena hukum haram tidak saya jawab saja oh haram karena dengan desain itu misalnya lututnya kelihatan tapi pertanyaannya saya masih ingat betul saya tanya lalu fungsi pakaian itu apa fungsi itu kan tetap nutupi sebagian kalau anda haramkan barang haram harus dihilangkan sampai gitu setelah acara itu manggil saya kalau gak tahu ini jenian alim tapi itu pada repot pada repot itu itu kan terus itu ada perumusan perumusan di redaksi keputusan keputusan yang dijual itu yang masa ilstikiannya kan terus diputuskan dibukukan kalau redaksinya halal nanti orang pakai rok semua saya balik kalau redaksinya haram orang gak pakai rok akhirnya itu apa kebijakannya lucu buat pertanyaan ini jadi kita debat ini cerita cerita ilmiah makanya makanya sampai gak wajib menurut saya saya ini terlalu ilmiah jadi gak baik untuk kehidupan kesalian kurang baik jadi ini tapi ini ilmu tetap kaedahnya jangan kalau gak bisa menutupi aurat semua lalu jangan sama sekali mungkin kan kalau saya tanya kan gitu misalnya anda punya tetangga gak mau pakai jilbab gak mau pakai pakaian muslimah kamu gak boleh menisan rak pambinan gak bisa makanya ini kita harus hati-hati nah bayangkan sekarang orang neliti quran itu yutra kukulu mestinya kalau anda meneliti radikalisme ayat yang terkait radikalisme diteliti semua ternyata di surat taubat yang disebut surat yang bahkan haram baca bismillah itu ada ayat Muhammad kalau ada orang kafir mau belajar quran sama kamu ya harus kamu pelajari setelah mereka mau belajar ya kamu harus menjamin keamanan dia itu di surat taubat termasuk surat tidak mungkin terjadi mansuh tapi orang-orang ekstremis lalu pakai fakatulul musriki apalani itu terus yang orang liberal ya menapain la ikro hafiddin ya sudah seperti itu seorang-orang rategas ratau nahi mungkar ya ma arsalna ga illa rohmattal lila alamin yang kelompok tukang nahi mungkar ya ayatnya menahi saya tuh hiran karena mereka punya masalah dengan hafalan kayaknya kenapa sih apalannya kok pedot-pedot-pedot itu kita yang apal semua bingung jadi akhirnya kita yang pinter saya tuh pernah debat sama orang salah debat-debat gitu setelah saya mengutarakan sekian hadis ada tuh babak hadis tuh harusnya kamu ngaji saya ada debat-debat yang level kalau gak level gak boleh kamu tuh kan ngeri makanya ini penting ya kalau saya tanya ingin jadi alim tafsir ya harus hafal koran semua kalau gak mungkin orang semua mati baru anda jadi alim tafsir karena gak ada musuhnya tapi saya pastikan orang kafir pun bisa mahami koran itu tadi khatayas ma'ah kalam sayyidina umar itu masuk islam itu gara-gara dengar adiknya baca itu dia gak mungkin seperti ini karangan manusia itu gak mungkin akhirnya dia islam banyak orang islam karena diperdengarkan koran karena memang notnya sudah unik makna kualitasnya juga sudah unik semuanya itu unik indah sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu koran makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min'in di'anfusihim mimba'dimah tabayyana lahumulhaq sekarang sama saya tanya orang yang tabayyana lahumulhaq itu orang faham apa orang gak faham mereka orang kafir itu mengingkari koran padahal mimba'dimah tabayyana lahumulhaq setelah kebenaran nyata bagi mereka nyata bagi mereka orang kafir faham apa gak faham faham cuma mereka punya penyakit khasadam min'intiam mereka juga kalau ada ayat tentang akkam yang memberatkan mereka bilang itu di'qur'an muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat cari koran yang lain yang gak tema itu mereka sampai memilih tema itu karena faham apa karena gak faham karena faham makanya di makalah saya saya pastikan ngaji kafir itu gampang karena orang kafir pun bisa kalau kasih sahut bukan faham itu melintir beda faham sama melintir itu beda itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang islam bukan ngangkat pemimpin kalau ngangkat temen aja gak boleh apalagi ngangkat pemimpin fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat sama kan janan maling ini gak apa gak menonang anda terus ngangkat hei maling kepimpinanku parah mana parah mana artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat temen sebetulnya ngangkat pemimpin lebih lebih fatal itu kan normal saja itu di koran biasa orang yang makan hartanya anak yatim secara dolim kamu bilang kok saya gak makan kok sepeda monternya tak gasap tak jual yang diharamkan kan makan wah ya saya harap maknanya begini memakan hartanya anak yatim artinya ifsat itu meru membakar atau mencuri sama dengan makan bal ashat malah kan lebih apa lebih apa dahsat jadi yak kuluna disitu itu bagdul amsi lah sebagian contoh min wujuhil ifsat atau min wujuhil ihlak jangan kok karena ayatnya makan oh yang haram itu makan kalau nyuri gak apa-apa itu kan sama dengan santri geblek dikadang kiai ini suatu saat istrinya lapor lagi pak yai sekarang gak nabok tapi nyaduhi karena nabok itu pakai tangan pertama dilaporkan kiainya pak yai suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini suatu saat nabok nabok dia pak yai siap suatu saat istrinya lapor tetap bencet kenapa kalau gak nabok disaduhi kalau pikir aneh si haram nabok kalau nyaduh halal pokok itu kan ngajak goblok bareng nah masalahnya durusul feke kasusnya seperti itu makanya saya ini kadang ya maliki ya maliki sekali kadang saya itu maliki sekali kadang ya misalnya begini saya beri contoh ini yang kisah nyata ya ada seorang Arobi datang ke Rasulullah ya tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ini satu paket itu tadi nanti kalau sampai kasih lalim sudah ada urusan saya nunggu orang mati banyak tadi kalau nunggu gak usah nunggu orang mati sarannya tadi apal tadi Ya Rasulullah ahlak saya ini orang yang rusak wama ahlak kakak lalu yang bikin rusak kamu apa kol wakok tu imroati fina hari romantan saya menjima istri saya ketika masih siang fina hari romantan siang romantan walhasil nabi tidak menyuruh hanya kodok tapi menyuruh kafaroh kafarohnya itu merdekakan buddha atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa puasa 60 hari atau merdekakan buddha atau puasa 60 hari atau memberi makan si tina miskin oke kita sepakat sepakat ya hadis itu dan diulang-ulang oleh asabu sunan oke riwayatnya gak masalah sekarang kita analisis mananya sekarang sampai saya tanya kalau anda misalnya sekarang sekarang jam berapa misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat romantan terus anda rokok atau anda ngopi gue ingin ngopi terus ngopi tanpa uzrun anda hanya wajib kodok atau bayar kafaroh tidak sampe jawab rata-rata kayak kita oh mau wajib kodok karena gak jimak yang seru kafaroh itu gak jimak kan ngomel kopi bisa jimak udah pertanyaannya tuh lucu ini naif secara pekeh masalah masalahnya begini jimak buju itu gak zina ya jimak buju itu zina apa enggak berarti dengan makan bedanya sama kan sama-sama amrun mudah sesuatu yang doli kenapa hukumannya berat makanya kata imam malik enggak itu nilainya nilainya adalah hat ku khurmati romantan biliri udhrin syar'iyin makanya kata imam malik siapapun yang makan fina hari romantan iftor apapun fina hari romantan biliri udhrin syar'iyin maka hukumnya sama dengan jimak fina hari romantan karena sama-sama ikhlaq ifsat khurmata romantan biliri udhrin syar'iyin lu enggak ini ini ilmiah kamu udah harus cocok tapi kamu otak kamu harus percaya lu iya kan beda kan saya secara nafsu enggak cocok cek berarti tapi ilmiah saya setuju kalau kiai kandani itu kan pasti pakai bagi lamsi lah kan enggak mungkin dan semua contoh disebut cek berarti kalau aku enggak aku enggak melaku-melaku jauh gemandil orang widok orang widok itu marah setan kalau itu enggak mbak nyekel lu mana parah enggak bisa makanya ini masalahnya lapat ini kembali ke imam syafi'i bilisanin arobiyyim ketika seorang kiai bilang jauh gemandil cek berarti adalah mengungkapkan al-muharomat bukan mentaksis yang haram itu hanya melihat saya ulang lagi ya ketika seorang kiai bilang jauh gemandil itu haram itu semangatnya adalah melawan keharaman bukan mentaksis yang haram hanya itu di koran normal semua di semua lukut ya biasa itu kan sama seperti misalnya seorang bank ngasih uang cucunya jauh pakai duit satu sewa itu jauh itu jauh itu jauh terus kamu ingin marah jauh itu es haram itu kan jauh itu es jauh kamu ingin matikan nyeben satu sewa jauh itu es yang mulai dulu istilahnya nambah ngeke ibu itu jauh satu sewa jauh itu es corong kuno maksudnya semuanya umum cacili senangnya es jauh nyebut ya sudah seperti itu sama seperti koran menindikan begini ini yang ini memang saya latih yang feteh dulu yang pokok-pokok diantara yang gak boleh dikawin adalah kamu gak boleh menikahi seri dan zainab kakak beradik sudah sepakat jadi makanya kamu kawin adiknya kamu kawin finikakin akhir tapi gak ngeduni boleh berarti kan dengan waktu yang berbeda koran hanya menyebut itu kemudian rasulullah zaman suging itu hanya nambai wala binal marati wa ammatihah wala binal marati wa kholatiha juga gak boleh menekahi ponaan plus buliknya baik bulik dari bapak yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa kholah kemudian ulama faqih merasa ada yang kurang ditambahin lagi dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nikah berarti haram jampu finikakin wakil misalnya cucu rabibahnya boleh gak gak boleh kan berarti kalau sambil ngumpulkan cucu dan banya finikakin wakil juga gak gak boleh tapi orang yang waras itu gak akan nyalahkan koran ketika gak lengkap yang haram kan gak hanya ajab termasuk ngumpulkan cucu dan banyak karena koran gak mau dengan logika waras itu gak mau taruh saja orang itu rata-rata banyak umur 70 tahun cucunya umur 17 tahun kebayang gak kamu sehingga adikan boleh bareng kamu milih bareng makanya koran hanya bakas wakil ma'u karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua tapi kalau cucu sama banyak itu kalau ada yang masih selera kan ya saya harap tapi fakta sebagai kaedah tetap menerangkan termasuk yang haram jamu adalah benal marati wajab datih artinya ketika menyebut tidak jaminan merangkum semua hukum tapi badul amsila karena orang kalau punya akal diisarui sebagian sudah faham ini penting kalau atur jadi ini penting nah bayangkan sekarang banyak gerakan gerakan ahli koran katanya tapi tidak memahami ilmu sul-sukih koran yang cerita harami asuh halal murah koran itu kan sama terus sampai misalnya tadi jam romadon tambah udrin syari terus makan mie rokok itu kan melecehkan romadon binguri udrin syari karena melecehkan khurmata romadon kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi nabi hanya bilang masalah jimak binari romadon jimak istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu merubah sama dengan makan ini coro matab maliki tapi kita alhamdulillah matab syafi'i itu masalah berubung itu menguntungkan samiknah wathona tapi saya sendiri dalam kontek ini saya itu sangat sangat syafi'i dalam banyak hal sangat syafi'i tapi dalam banyak hal kadang-kadang saya maliki itu kan kalau saya tanya kenapa gitu ya hukumnya baca banyak saja karena yang syafi'i itu bukan fanatik itu keterbatasan itu beda itu beda sekali jadi kita harus ngaji yang banyak saya termasuk hutang sama imam syafi'i itu baca kitab arisa itu kitab yang kadang satu lama baca sampai lima ratus kali itu imam syafi'i itu dalam kitab risalah itu begini ini termasuk ulimin quran yang paling penting mukad dimanya begini wana susin fani min awalil amri wana susin fani ketika rasulullah datang membawa quran itu manusia hanya ada dua al-kufar dari jenis ahli kitab dan kufar dari jenis yang tidak ahli bahkan tidak ada orang islam zaman itu pertama nabi jadi nabi itu adakah pendengar yang muslim kan tidak ada semuanya ahli kitab makanya susah kalau koran kamu analisis korbannya orang islam itu kata ibn humar itu dulu itu orang kafir jelas kurya ayuhal kafir ya yuhannasu butuh robbakum alladhi holakokum dia lihat sudah orang kafir karena orang islam tidak mungkin dikatakan butuh robbakum makanya imam suyuti kalau naksiri itu ngeper butuh robbakum eh wahiduhu tapi kalau mukhotamnya orang islam eh dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhin karena dia tahu kalau mukhotamnya orang kafir ubuduh masih wahiduh kalau sudah islam kalau dikatakan ubuduh eh mudawam halal ibadah itu sangkik alimnya imam suyuti ini saya teruskan kalau mukhotamnya itu orang kafir ahli kitab itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi quran yaitu disebut lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina munfakina hatta takdia humul jadi lam yakunil ladhina kafaru jelas kafaru itu umum kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min jenis yahudinas ada kafaru yang min ahli kitabi wal musyriqin kafaru yang jenis musyriqin yaitu kafir mekkah karena kalau ada ataf pasti konteknya beda berarti amar amar ya bakar pasti orang ini berbeda tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf ini sudah clear kemudian cara pandang mereka beda ketika rosulah mengajak tauhid itu ahli kitab tidak masalah memang harusnya Tuhan itu satu tidak masalah bagi ahli kitab problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi itu kita tidak suka kalau Tuhan satu oke tapi kalau Muhammad nabi tidak oke kita bisa jadi nabi kata mereka karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim sementara zaman itu mereka sangsi Muhammad itu nasab tidak jelas ini penting kalau aturakan sehingga dalam kontek ini Allah menjawab ahli kitab dulu ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas ini bisa dengarin Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam makam mereka artinya buatan kuburan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Kakbah kalau Ibrahim pernah di Mekah artinya beliau pernah nekah di Mekah paling tidak punya juria di Mekah ini Ismail dibawa ke Mekah jelas ayat dengarin sebab itu sangking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya sebab itu kita berjanji pertama cerita setelah dia Alhamdulillah macam-macam terus dia bila karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka yang kafir terus beliau ngentikan ditutup selesai adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail karena orang Yahudi yang disoal Muhammad itu kamu itu siapa kok tahu-tahu Nabi kamu orang Arab orang Arab itu tidak pernah ada Nabi ya Nabi itu normalnya orang Israel itu turunan Yahudi karena Yahudi bin Yaakob bin Ishak bin Ibrahim akhirnya Allah membuktikan bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah itu dekat ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab karena sudah jelimet ada ilmu ansab ada ilmu nasab ada polemik kitab samawi kalau kafir Mekah ini goblok-goblok ketika Rasulullah pakai teori tohkit orang kafir Mekah itu sanggih goblok bilang gini Muhammad kita ini urusannya banyak utang kita banyak kasusannya banyak kok Tuhannya satu itu tidak cukup yaitu mereka mengatakan bagaimana Tuhan hanya satu urusan kita banyak masalah kita banyak Tuhan tidak boleh satu harus banyak sejumlah urusan kita ada Tuhan BPKB Tuhan macam-macam ada Tuhan kredit Tuhan semacam-macam sesuai sebanyak urusan kita mereka tanya ini aneh tapi Rasulullah dengan sabarnya kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama karena tadi orang kafir itu bisa min ahli kitab bisa walmus rikin lam yakun lalina kafaru min ahli kitabi ada yang walmus rikin semuanya ini tidak pernah mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka dari mainstream mereka sampai ada bayina bayina itu jelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas itu siapa Rasul min Allah yatslu suhufam mutoh akhirnya Nabi sabar sangin sabarnya Nabi itu ngomong gini ya di halaya umum mukhatam nya kafir semua hai saudara saudara kami suku kores kita kita ini sebangsa Nabi tanya Muhammad ajaran kami itu benar karena kami orang yang kita percaya tapi kali ini anda aneh karena ngajak satu Tuhan itu tidak mungkin urusan kita banyak satu Tuhan harus banyak kita punya tiga aja kurang banyak kan banyak punya latah udal Rasulullah dengan sabarnya ngertikan gini hai kaumku kalau kamu jadi pembantu jadi seneng mana punya majikan banyak sama majikan satu kalau majikannya banyak itu perintahnya beda-beda seleranya semua harus kamu lakoni semua harus kamu taklu ikanak kamu harus ngurut wah ya repot kalau di majikan banyak wah ngerepot mesti Rasulullah tinggal ningpali Tuhan kamu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya ya banyak seleranya beda-beda kamu bingung gak wah ya akhirnya mereka masuk islam nah itu disebut nabi itu punya kecerdasan artikulatin kalau menjelaskan itu masuk atas nah itu disebut ini penting Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak ya